Ketegangan mewarnai unjuk rasa mahasiswa dan supir truk di Kabupaten Berau, Selasa Siang. Ketegangan dimulai saat pedemo berusaha menerobos berikade polisi yang menjaga pintu masuk gedung DPRD. Akan tetapi upaya tersebut digagalkan. Ada empat tuntutan yang diajukan pedemo kepada DPRD. Di antaranya yakni meminta kerja DPRD lebih transparan, DPRD diminta lebih disiplin dan bersikap tegas saat memantau pemberlakuan perda. Pedemo meminta agar DPRD mencabut perda tentang penanggulangan bencana. Para wakil rakyat diminta turun memantau langsung penyaluran BBM bersubsidi agar para supir tidak kesulitan mendapatkan BBM. Ketiga, setiap ada perda yang dibuat itu tidak ada uji publik terlebih dahulu. Itu, 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 itu yang kedua. Yang ketiga, kita meminta atau mendesak DPRD Kabupaten Berau untuk mencabut perta mengevaluasi perda tentang penanggulangan bencana daerah. Dan yang terakhir, kita meminta DPRD Kabupaten Berau untuk segera mengatasi terkait dengan pelangkaan BBM yang ada di Kabupaten Berau. Beberapa anggota DPRD yang turun menemui pedemo membenarkan semua tuntutan pedemo. Mereka berjanji berupaya maksimal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Garang pembentukan peraturan daerah itu ada, namun kemudian yang ketiga. Apa yang dikeluhkan oleh adik-adik mahasiswa dan perwakil saat ada forum supir ini, ya memang saat ini memang seperti situ kondisinya. Artinya kan kemarin ada RTP Kabupaten Berau, waktu itu saya juga hampir, dan saya juga memberikan kenyataan keras akan hal yang kembali disampaikan oleh forum supir ini dan ada dari mahasiswa. Punjuk rasa ini berakhir damai pedemo membuarkan diri usai menyampaikan tuntutannya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.